Halo, selamat pagi teman-teman manajemen desain, kelas RA, RB, maupun RC dari Institut Teknologi Sumatera, atau ITERA. Bertemu dengan saya, Angga Kusumadawami, dan selama setengah semester ini akan saya ampuh. Tapi untuk pertemuan pertama ini, saya mohon maaf, karena ternyata ada anak saya yang sedang sakit diri, rawat di rumah sakit, jadi saya akan menyampaikan perkuliahan ini melalui video di Youtube. Jadi video ini bisa kalian ulang, dan juga bisa kalian konfirmasi di grup kelas yang sudah dibuat. Oke, pertemuan pertama ini setelah tadi dijelaskan oleh Pak Namuri, berkaitan dengan tujuan kuliah dan banyak sekali petua-petua beliau, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan dasar-dasar manajemen. Tapi izinkan saya share screen dulu, yang pertama. Oke, sudah terlihat. Jadi, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa mata kuliah ini sebenarnya diampu oleh Pak Namuri dan saya, itu hanya sebagai pendukung. Jadi setengah semester ini sampai UTS nanti akan bersama dengan saya untuk ngobrolin tentang manajemen desain secara keseluruhan. Mari kita mulai. Rencana belajaran semester manajemen desain ini akan ada 16 kali pertemuan. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, dan pertemuan ke-16 itu UTS dan UAS presentasi. dari mulai pengenalan manajemen desain, kemudian manfaat dari sudung padan dan akademis, dan lain sebagainya, sampai nanti di akhir. Dan ini bisa kalian stop dulu, kemudian dibaca satu persatu. Apa saja sih yang mau kita pelajari? Jadi, teman-teman punya gambaran nih. Akar dari manajemen desain itu di akhir seperti apa. Nah, mulai menjelaskan berkaitan dengan manajemen desain, itu kira-kira sejarahnya gini. Di tahun 1970-an, atau sebelum 1970-an, itu desainer itu cuma bagian dari industri. Mereka itu hanya sekedar pelengkap. Kalau ada desain telepon, ya desainer tidak dianggap. Anggap saja mereka sudah dibayar berkaitan dengan itu. Nah, di UK, atau United Kingdom, di Inggris, hal ini itu lumrah terjadi. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran untuk meninggikan setidaknya status desainer. Melihat dari mana, lihat dari bagaimana manajemen berkaryanya beliau, dari desainer-desainer yang terhormat ini. Cara mereka berpikir, cara membuat sketsa, dan lain sebagainya. Sampai ke penjualan, atau after sales-nya. Bahkan dari pitching sampai after sales itu, mulai dibahas. Muncul kemudian akademi manajemen desain, kemudian ada sekolah-sekolah lecturer, atau bagian-bagian dari sekolah-sekolah institusional tinggi di Inggris, membahas berkaitan dengan manajemen desain secara spesifik. Nah, sekarang itu sudah berkembang sangat. Dan kita bisa lihat contohnya seperti video yang kemarin, yang sudah saya kirim di grup. Teman-teman bisa cek lagi. Gimana sih sebenarnya perkembangan manajemen desain hari ini? Kemudian kita bisa tahu bahwa dalam tulisan berkaitan dengan Theoretical Design Management Framework di tahun 2011, bahwa kita melihat polanya, kalau polanya dari 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah elemen-elemen pembentuk dari bagaimana manajemen desain itu hadir dari supplier site. Supplier site itu adalah penyeimbang, jadi penyuplai, supplier lah. Dari supplier site, dari riset seluruh di development, itu masuk sebagai pengetahuan yang akan pengaruhi desain. Nah, dalam desain ini akan memunculkan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Ada polisai, atau bagaimana aturan-aturan yang berlaku, kemudian society, keadaan sosial ekonomi, seperti sekarang kita tahu bahwa pemilu itu semakin dekat dan semakin panas. Kemudian ada teknologi yang digunakan, seperti sosial media, kemudian kemampuan artificial, kemudian kemampuan virtual, ada ekonomi yang hadir di situ. Nah, itu yang akan mengaruhi. Jadi kalau kita melihat bahwa manajemen desain itu berkisar pada bagaimana cara membuat desain, itu hanya sekedar surface, atau sekedar permukaan. Lebih dalamnya sebenarnya kita ingin melihat apa sih yang mempengaruhi dari desain tersebut, bagaimana desain tersebut bisa tercipta, sehingga ada alternatif desain yang dibuat. Nah, dari sisi klien, itu akan memunculkan solusi, akan memunculkan produk, akan memunculkan servis, dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam industri kreatif, itu tidak hanya sekedar berbentuk karya jadi. Industri kreatif itu juga menjual ide-ide, menjual cara sales-nya kayak gimana. Seperti pada iklan Coca-Cola yang menggunakan tema museum, kalau teman-teman tahu, dia menggunakan tema museum, Coca-Cola dilempar antara satu karakter museum dengan karakter museum yang lain. Dan ide itu yang dijual, dan itu mahal sekali. belum berbicara berkaitan dengan bagaimana logo terjual dengan mahal juga, seperti logo Garuda, atau logo KAI, dan logo-logo perusahaan-perusahaan besar yang lain, yang terjual sangat banyak. Bahkan untuk mengganti logo Xiaomi, atau desain logo Xiaomi, yang tadinya berbentuk kerucut, segi 4 ini menjadi lemlangkung. Itu saja butuh berapa triliun. Karena memang itulah sebenarnya dunia kreatif kita hari ini. Dan manajemen desain atau desain manajemen itu menjadi hal yang urgensial untuk bisa dikonstruksikan. Nah, kita masuk ke dalam pengertian manajemen desain. Teman-teman bisa baca sendiri, apa sih sebenarnya kata dasar dari manajemen desain? Kita berakar pada kata manajemen itu sendiri. Jadi manajemen itu kan ada satu bidang ilmu tersendiri ya. Kuncinya adalah pada pengaturan sebenarnya. Jadi, apa sih yang diatur kalau didesain? Berarti ada rules-nya bagaimana menciptakan karya, bagaimana membuat brief, bagaimana membuat mood board, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian-pengertian manajemen ini, teman-teman bisa pause, kemudian bisa membaca satu persatu dahulu. Intinya akan ada pada lima hal pembentuk unsur-unsur manajemen itu. Menurut Pinaford Jones dan Princess Robert di tahun 1960, itu ada lima hal. Yang pertama adalah manusianya, yang kedua adalah uangnya, ada materialnya, misiun, dan juga metode. Unsur-unsur dari pemikiran yang lain, itu ada empat. Patterson O menerumuskan manajemen adalah gunakan manusia, uang, dan material untuk mencapai pengertian. Atau bahasa sederhananya adalah bagaimana cara menggunakan manusia, duit, dan bahan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, bisa dikatakan, Peterson itu akan membahas berkaitan dengan metode, manusia, uang, material, dan lain sebagainya. Sedangkan George R. Terry berpendapat dalam prinsip manajemen, ada enam unsur pokok. Menurut dan wanita, manusia, atau orangnya, perempuan, ataupun laki, kemudian material, mesin, kemudian metode, money, dan market. Jadi, masing-masing unsur manajemen ini apabila kita seharikan, itu sekurang-kurangnya ada lima. Yang pertama adalah orangnya dulu. Orangnya seperti apa yang hadir? Kemudian duitnya dari mana? Money-nya gimana dia? Cash flow-nya seperti apa? Metode yang dia gunakan seperti apa dalam manajemen? Apakah berbentuk prinsip layaknya pemimpin yang mendirect perintah itu layaknya diktator atau se-leader? Masing-masing bidang memiliki plus-minusnya. Jadi, seperti memanajemen dengan menggunakan diktator itu perlu untuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan ke-diktatoran. Jadi, orang yang kalau disuruh mikir sendiri agak sulit. Ya sudah, gunanya diktator. Diktator itu kan A, A, B, B. Gak berarti perintah A ya selesaikan perintah A, perintah B, perintah B. Begitu seterusnya sampai semua tujuan tercapai. Plusnya adalah orang akan mengikuti perintah itu dengan baik. Seperti layaknya Soeharto yang mekonstruksikan Indonesia sebagai macan Asia dengan kedektorannya beliau. Akhirnya tercapai dengan hal itu. Berbeda dengan Pak SBY ataupun Pak Habibie yang lebih berfokus pada kondisi memanajemen bangsa ini untuk ke arah yang lebih visioner ke depan. Pak Habibie menciptakan banyak sekali aturan yang kala itu sangat chaos. Manajemen yang dia gunakan adalah manajemen aturan mengeluarkan banyak perpres, peraturan presiden. Berbeda dengan SBY yang mulai membangun keindonesiaan melalui budaya. Dia mengkoneksikan satu wilayah ke wilayah yang lain dan lain sebagainya. Maka unsur manajemen yang tidak kalah penting adalah metode. Dan setiap metode ada plus minusnya. Jadi jangan berpikir bahwa metode itu harus A, harus B, harus C. Metode itu akan disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Itulah fungsinya kita belajar. Gimana sih sebenarnya manajemen ini? Itu tidak berbeda jauh dengan manajemen desain sebenarnya. Jadi ada manajemen-manajemen desain yang memang harus diktator. Ya sudah, perintah dari klien A, B, C, ya itu yang dilakukan. Ada yang kliennya itu mintanya sesuka. Ya sudah, suka-suka sih itulah. Kan briefnya sudah ada. Atau yang pakai yang sebelumnya saja lah. Nah itu bisa. Apakah itu akhirnya tim membuat konstruksi manajemen? Nah itu akan bergantung pada masing-masing diri. Yang tidak kalah penting adalah material. Atau material apa yang dimiliki untuk bisa menyelesaikan sebuah tujuan atau goals dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mesin. Apa bedanya dengan material? Material itu adalah bahan, sedangkan mesin adalah alatnya. Jadi bahasa gampangnya adalah material itu adalah bahannya misalkan seperti tenun ya kapas, kemudian ada gulungan, kain, kapas yang akan menjadi benang-benang menjadi kain. Itu material, jadi bahan dasar. Kalau gambar ya seperti tintanya atau pull pointnya, dan lain sebagainya. Sedangkan mesin atau mesinnya itu seperti laptopnya. Kalau dalam tadi tenun tadi, misalkan seperti alat tenunnya, dan lain sebagainya. Nah, manajemen diciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Contoh, apabila seorang mengendirikan perusahaan, kemudian berkolaborasi, tentu tujuannya tercapek. Mau apa nih? Mau profit kah? Atau mau government organization misalkan? Atau mau sosial kah? Dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana pendirian dari perusahaan ini berjalan. Kadang ada yang satu visi, kadang ada yang berbeda visi, tapi semua itu akan ditentukan oleh tujuan masing-masing. Prinsipnya adalah setiap orang memiliki kepentingan. Jadi, misalkan kalian datang ke ITRA gitu kan, kalian punya kepentingan untuk belajar. Dan dosen memiliki kepentingan untuk mengajar, untuk memberikan materi. Itu masing-masing punya kepentingan. Sehingga manajemen kampus menjadi penting di situ. Mempertemukan antara dosen dan mahasiswa. Contoh seperti itu. Untuk agar tujuannya efektif dan efisien. Nah, fungsinya itu ada planning, organisasi menurut file, commanding, coordinating, dan controlling. Sedangkan pandangan sundang P siagaan, itu ada planning, organization, motivating, controlling, dan evaluating. Sebenarnya, fungsi manajemen ini pun juga akan berbeda-beda. Nah, gimana kalau ditarik dalam desain? Judul mata kuliah kita sebenarnya adalah manajemen desain. Nah, manajemen desain itu sebenarnya merupakan manajemen interface antara praktik desain dengan elemen-elemen distri yang lain. Jadi, apa sih yang disebut dengan elemen-elemen distri yang lain? Tadi kan sudah dibicarakan berkaitan dengan elemen-elemen manajemen. Apabila kita melihat bahwa desain itu hanya sekedar bentuk yang bagus kemudian terkonstruksi dengan baik, terjual dengan harga mahal. Sejatinya itu tidak hanya sekedar membuat brief, kemudian menuliskan dalam kertas, tapi merupakan peruntutan proses panjang. Mulai dari pitching atau pemilihan, kemudian mereka harus membrainstrom, kemudian membuat sketsa, dan lain sebagainya. Jadi, konsep-konsep itu merupakan elemen-elemen distri yang lain. Percetakanlah, kemudian juga ada industri dari pemikiran, konseptual, brainstorming. Itu industri juga sebenarnya. Dijual, maka ada biru iklan. Biru iklan itu sebenarnya jualan ide. Tapi mereka juga memikirkan gimana copywriting, gimana belanja iklannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk DKV dalam manajemen desain, sekurang-kurangnya keywordnya, kata kuncinya itu ada di strategi, kemudian alur, yang kedua, yang ketiga adalah aktivitas desain. Masing-masing ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, apa-apa aja sih sebenarnya yang bisa dihajar. Nah, semua manajemen itu akan diatur oleh satu orang yang dinamakan manajer. Perannya, ada peran antar pribadi melibuti peran profesional dan pengambilan keputusan. Seorang manajer, yang ini merupakan juga tujuan atau salah satu CP di ITERA, kalau tidak salah saya baca, adalah menjadi kreatif director. Atau menjadi art director. Itu sebenarnya pekerjaan manajing. dan itu yang diharapkan pada lulusan S1. Manajemen gimana caranya mengkonstruksi bentuk dari desain tersebut. Nah, kita masuk dari efisiensi dan efektivitas. Di mana efisiensi itu dipandang sebagai upaya untuk menjalankan pekerjaan dengan benar. Itu gas manajer kan begitu. Ada juga pendapat mengenai efisiensi dan efektivitas yang tidak berbeda dari yang disampaikan Drucker yang merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi, kuncinya adalah bagaimana manajer itu mampu memiliki kemampuan untuk menekan biaya sumber daya yang dipergunakan untuk menuju tujuan yang diketatkan oleh perusahaan. Artinya, seorang manajer akan memilih suatu sasaran yang tepat. Nah, ini balik lagi ke manajemen desain itu sendiri tentang bagaimana seorang manajer dari desainer itu mampu mengkonstruksikan satu konsep yang diikuti oleh timnya. Sehingga jelas dalam manajemen desain, kita perlu melihat apa sih sebenarnya tujuan akhir dari desain tersebut. Atau bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau desain kan berbasis pada pengalaman pengalaman. Jadi, desain itu hanya bisa dinilai ketika dia sudah dipublikasikan, kemudian dites ke pasar. Itu cara mengetes desain. Nah, manajemennya ada banyak nih aliran-alirannya. Ada manajemen by custom, kemudian scientific manajemen, ada aliran biofiel, kemudian social, sistem manajemen, decisional, kuantitatif, manajemen prosesnya, sampai continuity manajemen. Masing-masing manajemen ini memiliki definisi-definisi spesifik. Dan ini nanti yang akan kalian lihat bagaimana sih sebenarnya manajemen dalam satu perusahaan. Etikanya mengacu pada keyakinan moral. yaitu mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar. Jadi, jangan sampai nih, sudah di manajemen nih. Misalkan iklan aks yang malaikat turun dari langit. Kalau di luar negeri kan iklan aks itu kan berupa laki-laki tampan. Yang dikerhubungi oleh bidadari. Tapi kan di Indonesia seperti itu agak sulit ya. Etikanya nggak kayak gitu. Pakaiannya nggak seperti yang ada di luar negeri. Nah, itu ada etika manajemen yang harus ditaati. Disitulah perilaku etis lebih sangat ditekankan apabila dia masuk dalam jajaran manajer. Nah, pandangan tersebut berdasar asumsi bahwa seorang manajer memiliki banyak perang. Seperti memberikan taladan yang baik, menjadi pembimbing, kemudian mampu menjadi pendorong, sesuai dengan tujuan organisasinya. Tapi perlu melihat juga bagaimana stres organisasi yang ada pada satu organisasi tersebut. Bisa dilihat dari bagaimana gejala fisiknya, gejala psikologis, ataupun gejala perilakuan. Yang ini tentu penyebabnya ada banyak. Ada dari eksternal. Jadi seorang manajer, apalagi manajer desain, apabila melihat sesuatu, itu bisa dilihat bagaimana beban kerjanya. Konflik yang terjadi seperti apa. Ada juga wawanan yang tidak seimbang, ketidakjelasan tugas yang hadir, sampai lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Sedangkan dari internalnya ada masalah pribadi, sakit seperti saya. Ada perasaan gagal, tidak berguna, tidak merasa dihargai, duitnya dikit. Padahal dihargai itu tidak hanya sekedar duit. Ucapan terima kasih itu merupakan penghargaan. Makanya penting bagi kita untuk menerapkan tiga hal penting yang tidak boleh lupa dalam kehidupan, yaitu ucapan terima kasih, maaf, dan juga minta tolong. Jangan pernah sungkan untuk mengucapkan itu. Solusinya itu bisa agar tidak terjadi stres organisasi, kemudian juga dalam manajemen itu berjalan dengan baik adalah membangun komunikasi, kemudian membangun falsafah hidup, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Kita masuk dalam manajemen usaha di bidang kreatif. Kita lihat dulu. Jadi sebelum kita masuk ke manajemennya, kita lihat dulu, dia berada pada bidang yang mana? Apakah dia mikro, kecil, atau menengah? Ini sesuai dengan peraturan itu ya? Peraturan definisi UMKM. Usaha, mikro, kecil, dan menengah. Usaha, UMKM. Benar. jadi nggak sampai yang besar. Nggak sampai seperti Kopi Jaji Jiwa atau PT Unilever yang sudah TBK, sudah ada di bursa saham, dsb. jadi kita akan melihat dari sisi UMKM dulu. Kenapa? Karena biasanya UMKM itu jarang disorot, jarang dilihat manajemennya. Padahal itu merupakan ilmu sebenarnya. Kita masuk ke tugas kalian. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana manajemen, kemudian bagaimana stress manajemen itu terjadi, bagaimana manajemen desain itu dihadirkan. maka kita masuk ke tugasnya langsung untuk bisa memahami realita lapangannya. Jadi teman-teman bisa langsung turun lapangan untuk menyelesaikan nanti sampai di UAS. UAS kita akan fokus sesuai dengan apa yang sudah saya katakan di slide kedua tadi, bahwa akan ada presentasi sebenarnya. Tapi membangun itu kita mulai dari penelitian-penelitian kecil yang berakar dari tiga anggota. Kemudian buat nama tim kalian lebih filosofis, dan masing-masing tim akan membahas tentang salah satu dari ini. Kalian bisa pause, kemudian bisa lihat satu persatu, atau kalian bisa lihat di PDF yang saya kirimkan. Kemudian link pengumpulan tim anggota akan dibagikan pada hari perkuliahan. Biasanya di akhir perkuliahan, atau biasanya di akhir hari. Jadi sore sekitar sore saya akan bagikan hari ini juga. Jadi biar teman-teman bisa langsung masukin untuk yang tim masing-masing. Nah, setiap tim diminta untuk menjelaskan aspek manajemen. Jadi pengen dilihat dulu nih aspek manajemennya. Aspek manajemen dari apa? Dari studio fotografi, bisa animasi, desain, blablabla, segala macam. Kalian bisa lihat juga dari Instagram atau sosial media dari studio tersebut. Contoh studionya seperti yang sudah saya share kemarin. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian kalian mendefinisikan kalau studio ya nama studio, sampai cara promosi dia di mana saja. Nah, apabila kalian tidak mendapat informasi, terutama pada poin ketiga dan empat, dapat menggunakan data dari studio yang lain. Supaya bisa terlihat sebenarnya bagaimana sih manajemen desain yang ada. Ini juga desain, komik, ilustrasi, fotografi, augmented reality ataupun virtual reality. Bahkan ke agensi ikan atau advertising agency. Ada juga production house atau rumah produksi biasanya yang berkaitan dengan pembuatan film-film pendek dan iklan-iklan atau kalian ke percetakan. Jadi ada banyak contoh, bahkan sampai ke freelance ya. Kalian boleh ambil. Dan nama freelance yang lokasi, medsos, dan lain sebagainya. Setiap tim satu saja. Itu dikonstruksikan. Sampai ke rental kreatif produksi komoditi. Jadi misal rental sewa mana, itu kan bagian dari kreatif industri. Nah, sampai ke kreatif seller juga kalau kalian pengen. Kemudian kalian buat presentasi berkaitan dengan poin-poin terkait dengan manajemen desainnya. Nah, diunggah di akun YouTube paling lambat Kamis 15 Februari. Jadi masih dua minggu lagi dari sekarang. Teman-teman bisa melakukan pelitian kecil-kecilan untuk mini-research untuk bisa memahami sebenarnya bagaimana sih manajemen desain dari usaha tersebut. Nah, kira-kira itu apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan kepada grup. Teman-teman bisa mulai untuk diskusi dan mulai mencari tim, kemudian berdiskusi kira-kira studio mana atau UMKM mana yang akan dihadirkan untuk ditugas manajemen desain kali ini. Begitu kira-kira teman-teman. Kita ketemu di minggu depan. Insya Allah saya akan usahakan untuk hadir sesuai dengan jam. Jadi pertemuan pertama ini saya benar-benar mohon maaf sekali karena saya masih menunggu anak saya. Belum pulang, saya pikir hari ini sudah diperbolehkan pulang, tapi ternyata belum. Jadi silakan untuk belajar mandiri dahulu. kalian bisa diskusi, open diskusi dengan Pak Namuri juga yang menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar, teman-teman. Salam.